Menit malam, pelayanan rumah sakit Dharma Is berjalan normal pasca serangan virus Ransomware WannaCry. Namun sistem internet sementara masih non-aktif demi melindungi penyebaran virus meluas. Efek dari serangan virus Ransomware WannaCry, sistem IT di rumah sakit kanker Dharma Is terganggu. Untuk itu, pihak IT rumah sakit tersebut memutuskan sistem internet agar menjaga kemungkinan penyebaran virus ke komputer lain. Akibatnya, sistem komputer metode online menjadi sistem manual yang berdampak pada keterlambatan. Saat ini pihak IT melakukan proses cleaning baik dari 60 komputer yang terserang virus serta 540 komputer lainnya. Ya, jadi virus ini menyerang sistem IT yang kira-kira di antara 600 komputer yang ada di sini mungkin yang kena itu sekitar 60-an. 60-an komputer yang diserang dengan virus malware ini. Ya, tentunya praktis pada saat pertama kali dikena, maka kita instruksikan semua pelayanan yang menggunakan IT itu diopkan semua, dimatikan semua. Supaya jangan sampai virus ini menyebar kemana-mana. Tapi satu keuntungan, karena Alhamdulillah, pada saat serangan itu, kami sudah semua punya backup datanya. Jadi data pasien itu tidak hilang. Data pasien tetap ada yang kami miliki.